Agendaku hari ini sangat padat ya, agendanya adalah belanja. Pertama untuk ponakan-ponakan aku, karena yang paling penting buat aku sekarang adalah ponakan-ponakanku. By the way loh, aku kan belanjanya sendirian nih. Gimana kalau misalnya kalian nemenin aku belanja, jadi sekarang aku lagi ada di Gandaria City. Nah, sekarang kalian jumpain aku di KKV Gandaria City, nanti aku akan kasih THR buat kalian belanjain kebutuhan lebaran kalian. Bener-bener aku belanjain. Sebenernya sih ada yang belanjain. Tapi aku pake nama ke sini. Halo Kak Gita. Eh hai, kenalan dong. Halo Gita. Halo Uji Kak. Uji, halo. Oh ini yang sebayang sama aku ya. Uji, sengaja kesini apa yang lagi belanja? Enggak sengaja, pas liat live-nya Kak, langsung berubah. Oh iya, udah. Ini gini, Gi, ada tentakannya. Belanjanya hanya satu menit. Satu menit dari sekarang ada PHR dari CESA. Kita mulai dari sekarang. Oke. Nah, aku yang sekarang belanja bener-bener. Ini serius ini ada di mana-mana di rumah aku. Kalau yang ini, ini untuk batu cilek nih. Ya kan? Terus yang ini untuk perut kembung. Nah, kalau yang ini, ini untuk yang demam. Kalau yang panas tuh. Menyejukkan dan menenangkan. Kalau buat kesetiaan yang mana Kak? Sudah satu menit nih. Kita ngelihat, ini ada beberapa barang, kayaknya ini untuk kebutuhan anak ya. Iya kan? Nah, kamu pakai CESA juga? Iya dong. Oh lebih banyak belanjaan? Iya, CESA. Kamu ya? Oke, kalau gitu kita langsung bayar aja. Yeay, akhirnya ini dia belanjaannya Kak Puji. Dalam satu menit berhasil menghabiskan 795.800 rupiah. Masih ada sisa untuk beli takjil dan work takjil di Benfield. Nah, seru kan ngelihat Puji dibelanjain sama CESA untuk persiapan lebarannya. Kalian juga mau dapetin THR, dibelanjain sama CESA untuk persiapan lebaran. Makanya tungguin terus di Instagramnya aku, Gita underscore Bebita. Dan juga Instagramnya CESA.official. Nah, buat bunsa-bunsa, tenang aja ada CESA. Sampai ketemu, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belanja lagi.